Selanjutnya, tahap delapan yang merupakan tahap terakhir. Di tahap ini, kamu mempunyai opsi untuk melakukan update stock dan HPP. Tujuannya adalah untuk memasukkan stock real di gudang ke dalam sistem jubelio dan memastikan HPP sesuai dengan harga modal dari barang yang kamu jual. Klik update stock barang dan HPP sebelum live. Tentukan lokasi gudang. Periksa produk satu per satu. Kemudian klik bundle jika produk tersebut merupakan produk bundle. Selanjutnya, ubah kuantiti sesuai dengan yang ada di gudang. Lalu ubah HPP. Kemudian klik simpan. Jika sebut ke semua produk terupdate, maka klik selesaikan. Langkah terakhir, masukkan tanggal batas download orderan. Di jubelio, batasan maksimal mendownload orderan adalah 15 hari sebelumnya. Maka dari itu, kamu harus melakukan set maksimal 15 hari sebelum dari tanggal sekarang. Jika sudah, maka kamu bisa klik buka sync stock pesanan. Selamat, akun kamu sekarang sudah live dan bisa dibuat untuk memproses pesanan. Jika sudah, maka kamu sudah lakukan. Terima kasih.